Intro Mulai ditindak sejumlah pelanggar protokol kesehatan atau prokes dan pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau WPWA yang jadurat di Kabupaten Teringgalai Jalani Sidang Virtua Para pelanggar ini terdiri dari masyarakat yang tidak bermaskar hingga pemilik usaha yang buka melebihi jam malam Menurut keterangan Ketua Pengadilan Negeri Teringgalai, Denny Reswanto menyampaikan sedikitnya ada 9 pelanggar prokes dan pelanggar PPKM darurat yang menjalani sidang virtual pada 13 Juli 2021 Mereka yang melanggar prokes mengikuti sidang dari salah satu sudut ruang kompleks stadion Minyak Sopal Di sana tersedia perangkat komputer lengkap dengan pengeras suara Melalui jaringan internet, komputer tersambung dengan hakim yang berada di Pengadilan Negeri atau PN Teringgalai Kemarin sudah menerima kelimpahan berkas perkara tentang pelanggaran prokes ya Jadi hari ini seolah nanti jam 10 ya, diharapkan bukan apa-apa ya Jadi yang kita harapkan adalah kepatuhan, ketaatan terhadap prokes ini Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Teringgalai, Darfiah menjelaskan Biangnya akan mendukung program pemerintah dalam menegakkan prokes selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Ini sesuai dengan instruksi mendagri, peraturan bupati, dan peraturan jaksa agung Mulai saat ini dan seterusnya, operasi justisi juga akan terus digelar dan proses sidangnya akan digelar secara online Mulai saat ini dan seterusnya, mungkin kami akan melaksanakan operasi justisi Operasi justisi dengan melaksanakan sidang online seperti begini Jadi kita juga sesuai dengan 3T dan 3M Jadi prokes tetap kita jalankan dalam hal melaksanakan operasi justisi ini Perkara pada hari ini ada 4 ya, tapi 9 yang datang pada hari ini Tapi tidak menutup kemungkinan ke belakang juga kita tetap menidak kafe-kafe yang tidak melaksanakan surat edaran Pak Bupati Sekedar diketahui bahwa dari 9 pelanggar prokes yang menjalani sidang secara virtual ini Juga mendapat vonis yang berbeda-beda dari majelis hakim Vonis paling besar yakni denda senilai 200 ribu rupiah bagi pemilik usaha warung Yang membuka tempat usahanya melebihi pukul 8 malam Denda itu ditetapkan karena ia sudah dua kali disangsi untuk masalah yang sama Sementara itu untuk warga yang tidak memakai masker mendapat vonis denda sebesar 50 ribu rupiah